Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah menghadapi musim kemarau dan tenang padi. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal telah menyiapkan langkah antisipasi melalui program pomparisasi yang menyasar sejumlah wilayah yang selama ini dinilai kesulitan air. Meski memasuki musim kemarau, sejumlah petani di Kendal justru mulai menanam padi. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang masih cukup tinggi dan ketersediaan air untuk tanaman padi masih tercukupi. Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal telah melakukan antisipasi jika terjadi kekeringan maupun kesulitan air di lahan persawahan akibat terdampak musim kemarau. Antisipasi ini untuk menjaga agar tidak terjadi gagal panen, sehingga Kabupaten Kendal sebagai daerah penghasil beras tetap stabil. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal Pandu Rapriyat Ragojati mengatakan salah satu langkah antisipasi musim kemarau yakni dengan menyiapkan program pompanisasi Brigade Alsintan yang menyasar sejumlah wilayah yang selama ini dinilai kesulitan air. Nantinya mesin pompa air bisa dipergodakan oleh para petani di wilayah Kendal. Pompah yang kita berikan langsung ke kelompok, kami juga ada yang namanya Brigade Alat Mesin Pertanian khususnya pompa, ini sebagai antisipasi seandainya nanti pertamaan pagi ini pada awal pertumbuhan sampai dengan akhir panen nanti kekurangan air sudah kita siapkan pompa yang kita namakan Brigade Alsintan yang bisa dipergunakan untuk seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Saat ini sebanyak 20 unit pompa telah dimiliki Brigade Alsintan, Dispertan yang bisa dipinjamkan kepada petani. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi ini diharapkan para petani di Kendal tetap dapat menanam padi dengan baik meskipun di tengah musim kemarau.